Intro Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini Ya, kawan-kawan sudah tahu mungkin ya penampakan tadi sekilas dari mobil yang akan kita bahas hari ini Ini adalah Volkswagen New Beetle atau kawan-kawan sering menyebut VW ya, VW New Beetle Jadi VW Beetle ya, terutama yang lama ya, itu sangat-sangat ikonik banget Itu salah satu mobil dengan penjualan terbanyak di seluruh dunia VW itu sebenarnya diciptakan dahulu pertama kali oleh Adolf Hitler Ya, itu perancangnya Ferdinand Porsche yang merancang mobil merek Porsche juga ya Ini ditujukan adalah untuk mobil rakyat sebenarnya Tapi semakin ke sini, tidak semua rakyat bisa membeli VW ini Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai VW New Beetle ini Seperti apa tampilannya ya, karena mobil ini bukan-bukan mobil baru lagi Ini mobil sudah lama banget nih, namanya aja New Beetle Ya, kita lihat langsung dari sisi luarnya Let's go! Ya, ini adalah penampakan dari eksterior si VW New Beetle Ya, jadi mobilnya sebenarnya sudah lama banget Tapi tetep aja Ya, kalau menurut saya sih ikoniknya dapat Tapi memang tidak bisa mengalahkan image dari VW Beetle yang lama Ya, VW Beetle yang lama adalah tetep VW Beetle yang lama Atau lebih gampang VW Kodok yang lama ya New Beetle tidak akan pernah bisa di titik itu Ya, oke? Sudah? Ya, kita lihat langsung dari bawah seperti biasa Jadi VW ini masih bawaannya masih velg standar ya kan? Ini velgnya mana dia? Bannya pakai hankuk Velgnya... Bannya ukuran 235 x 45 Pakai ring 18 ya Itu kalipernya lumayan gede di sana ya kan? Terus kalau yang bagian belakang Kalau sama, 235 x 45 ring 18 Kalipernya lebih kecil Dia pakai punyanya... Kampasnya dari Bos punya ya Oke, itu... Terus yang bisa kita lihat lagi Dan sisi eksteriornya Dilihat sekilas memang mirip banget seperti VW Beetle yang lama VW Kodok yang lama ya Karena bentuknya... Ya, benar-benar kayak kodok gini ya Suuuup... Gitu melentuk... Masih... Nanti kita lihat Nah, kalau dari sisi lampunya tentu... Karena ambil-ambil New Beetle Tentu dia sudah mengabduksi Yang namanya lampu terkini ya Di sini ada pakai LED Lalu ada... Sini ada lampu projectornya ya kan? Di sini ada LED lagi Ini fog lampnya Oh iya... Ini dia... Menggunakan lampu halogen Terus untuk... Apa namanya? Si sennya juga Lampu halogen juga Ada beberapa sensor di depan sini ya Terus... Logo VW-nya di depan Seperti ini Fox... Wagon Mobil... Wagon... The Mobil... Fox... Itu dia Ini selesai sama Sekarang kalau kita lihat dari sisi spionnya Nah... Spionnya juga sini sudah lampusinnya Udah modern nggak ya? Terus dari... Handle-nya juga bukanya udah modernnya kayak gini Terus di bagian bawahnya Ya... Itu dikasih ornament list kayak krum kayak gini Untuk mempermanis lagi Ya... Terus... Karena ini VW Ya cuma 2 pintu Ya... Terus mobil ini dia punya sunroof di atas Ya udah bawanya Sunroof Ntar kita lihat Kita masuk ke dalam Terus bagian belakangnya Nah... Ini ada lampu belakangnya Lampu belakangnya Ini... Nah sepertinya sih halogen juga lampu belakangnya ya Tapi lampu mundurnya masih menggunakan balon Di sebelah sana Lampu scene-nya Kemungkinan... Balon juga sih kemungkinannya Bagian belakang Cuman ada logo VW di sini Lampu stop ketiga Oke... Ada mata kucing Kenal portnya cuma ada satu Di sisi kiri Ya kan... Udah... Itu aja yang kita bisa lihat Oh... Shark pin ada di atas satu Satu aja mungkin berapa pake antena Udah... Kita langsung lihat aja bagian dalemannya seperti apa Oh iya... Ya... Ya... Kenapa? Nah... Lihatlah interiornya Ya... Hitam... Putih... Lihat... Ya... Ini kalau sekilas... Kalau 2-tone kayak gini Mirip juga kayak Suzuki Ignis Ignis juga 2-tone juga dalamnya ya Oke... Kita lihat dari sebelah sini ya judul Nah... Ini... Kelat semua Ini juga... Hard ya... Hard semua Cuman di sini yang cuma... Socksnya di sebelah sini aja Di sini cuma ada untuk power window Di sini ada untuk pengetahuan... Spion Lalu ada... Apa namanya? Retrack mirrornya Lalu ada... Central lock Di bagian bawah sini Padahal penyimpanan Cup Holdernya beda Jadi bukan full buletan satu juga Tapi dia cuma setengah Ini ada karet di sebelah sini Speaker Twitter ada di atas Dari fender Di bawah Ya... Biasa Joke Joke-nya ini masih manual Ya... Ini... Untuk kebahnya Ini untuk maju lumbarnya ini Terus ini untuk... Nah... Untuk rebah Ini ya... Ya... Ini untuk mengungkit tingginya Ini bisa keangkat gitu Oke... Kita lihat apalagi ada... Di sini ada plate di sini Ya... Kita masuk... Ini tampilannya Di sini kecak saya Bentuknya seperti ini Lalu ada untuk... Lampu Ketinggian lampu di sini Lampu depan ada di sini Terus pengaturan lampu ada di sini Ini ciri khas mobil Eropa ya... Seperti ini Versi BMW Seperti ini Terus dari setirnya Ya... Dari kulit Enak banget pegangannya Terus di sini ada beberapa tombol Ya... Terus ada logo VW di sini Enggak begitu gede-gegede sama VW Ya... Enaklah pegangannya Terus seperti ini Ambilannya Kisi-kisi AC yang tengah Di atas ada... Jadi dashboardnya itu enggak-enggak flat Tapi dia agak... Cekung gitu ya Nah... Bisa pakai naruh barang apa Gitu di sini Entertainment seperti ini Dan... Ini adalah... Wow... Cute... Oh ke atas... Woi... Laci-nya kecil banget Laci-nya Ups... Tadi STMK-nya Kita lihat... Pajaknya adalah... Rp 4.566.000 something Ya... Ini mobil keluaran... 2013... Wow... Udah tua banget ya... Tahun 2013... Kubikasinya... 1.197 cc... Ya... 1.200 lah ya... Pajaknya ya... Kalau kawan-kawan ingin beli... Mobil ini... Biar jangan bingung nanti ngurusin pajaknya... Itu... Rp 4.566.000... Something... Ya... Oke... Itu sudah... Nah... Kita berancak sedikit... Kontrol tengah... Kontrol tengahnya seperti ini... Kecil banget... Ya... Tapi dia bisa diangkat juga... Jadi bisa... Lowong disini... Kalau mau diturnin... Bisa tinggal diturnin ya... Kapolder... Ada dua biji disini... Kapolder... Terus entertainment... Ini untuk kantoran AC... Ada disini... Terus... AC-nya... Hmm... Ntar nih... Untuk dinginnya... Oh... Ini sudah individual ya... Sudah individual... Jadi yang kalau mau lebih dingin... Sebelah kiri... Atau kanan... Tidak sama... Ya... Oke... Ini untuk parking... Oh... Ini sensor parkirnya... Ini untuk Hazard... Itu ada AUX-in... Start engine-nya ada disini... Jadi bukan di dekat setir lagi ya... Oke... Ini Matic... Jog belakang... Ini jog belakang... Memang... Saya rasa sih... Ini kecil banget ya... Jog belakangnya ya... Coba yuk... Kita masuk ke jog belakangnya... Seperti apa... Kita harus pindah ke pintu sebelah sana... Oke... Itu dia... Kita... Dorong sedikit... Oke... Itu duduk... Waduh... Sumpit banget... Bentar... Saya tidak bisa masuk ini... Iya... Kita masuk... Aaaaah... Sebenarnya kan kalian lihat... Cuma dua jari... Cuma dua jari... Ya... Jadi... Headroom ini sempit banget... Cuma dua jari... Jadi kalau menurut saya... Untuk orang dewasa... Sangat-sangat tidak nyaman untuk duduk di belakang... Ini kursi khusus untuk anak-anak saja... Ya... Di sini tidak ada... Apa namanya... Armrest... Tidak ada... Jadi... Pure cuma... Jok dua biji... Untuk anak-anak... Belakangnya ada apa di jok ini... Cuma ada speaker saja... Terus ada tempat taruh barang juga di sini... Cuma sambaran tangannya... Harus semua... Ya... Itu saja... Ini untuk pegangan... Kalau mau keluar... Ya... Seperti itu... Udah... Wuh... Wuh... Selesai juga ya... Inilah... Derita kalau punya mobil... Ehm... Dua pintu... Keren sih... Asli keren banget... Tapi... Ya itu... Tidak ada susah... Kalau mau ke... Jok belakangnya... Oke... Sekarang kita coba cek... Untuk... Apa isi... Dari... Bagi sensor depan... Dan belakang... Karena kalau VW yang lama... VW kode yang lama... Mesinnya itu ada di belakang... Kita lihat ya... Kita bukanya ke depan... Sekarang kita lihat... Apa isinya... Satu... Dua... Tiga... Wah... Ternyata bagian depannya... Isinya... Mesin ya... Bukan bagasi... Seperti VW yang lama... Oke... Ini dia mesinnya... Dengan kalian lihat... Padat ya... Dan ini adalah... Spesifikasi dari mesinnya... Oke... Berarti kalau... Ini mesin... Berarti belakang... Adalah... Bagasi... Kita lihat... Kita lihat... Bagasinya... Di sini... No... Di dalam... No... Tapi di sini... Aduh... Cuk... Wow... Lapang banget... Lapang banget... Bagasinya... Lapang banget... Lihat banget... Wow... Audionya... Vendor... Banyak Vendor... Lepang banget... Cuy... Oke... Sekarang mobil... Termasuk Audi lama... Belum ada... Tombol untuk... Powerbar di belakang ya... Jadi harus... Mano... Sekarang kita... Coba... Hidupin... Mobilnya... Seperti apa... Ini kuncinya... Dan ini anak kuncinya... Kecil... Tapi masalahnya... Gak ada bolongan... Untuk anak kuncinya... Hahaha... Yaelah Bli... Orang ini mobil... Udah mobilizer kok... Gapet banget sih Bli... Hahaha... Yaudah nggak ada ya... Yaudah... Jangan lupa pencet dulu... Kalau mobil ngetik... Wuuu... So small... Oh... Sebenar... Kita kecilin dulu... Ini adalah tampilannya... Tampilan dari entertainment di tengahnya... Ada radio, media, font, tone... Segala macem... Ini ada map... Coba kita lihat map-nya apa yang keluar... Iya... Map-nya seperti ini ternyata... Jangan lupa ke navigation... Kita lihat... Seperti apa... Satu... Dua... Tiga... Nggak keluar apa-apa... Traffic... Kita lihat... Oh... No message... Oh my God... Kalau kita lihat media... Hmm... Oke... Bluetooth device ya... Pokoknya beginilah ya... Kurang lebih ya... Untuk terkoneksi ke... Entertainment ini... Begitu ceritanya... Oke... Ini AC seperti yang saya bilang tadi... Individual... Dua-dua setengah... Segala macem... Ya... Aduh... Saya kedinginan... Yang di sebelah kiri... Oke... Silahkan dihantarkan sendiri... Iya... Bisa ya... Oke... Terus apa lagi... Di sini... Passenger airbag... Ada pemberitahuannya di sini... Oke... Sekarang... Kita lihat bagian atasnya... Wow... Keren... Yang punya mobil sudah datang... Yang punya mobil... Ya... Ini... Seperti ini... Keren banget... Ya... Ini lampunya... Dudut... Dudut... Oh... Karena ini terbuka ya... Oke... Karena yang punya mobil sudah datang... Jadi... Kita... Sudahi sampai di sini... Ya... Sudah sampai di sini... Nanti kita ketemu lagi... Nanti di sini mendatang ya... Terima kasih sudah menonton... Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe... Dan ke 8.000... Have a nice day... Bye-bye... Tidak... Nanti di sini! 230.000... Pesitulium adina... Ai... Seis... Seis... Fui... Taipu... Syシ...